Intro Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang masih menyatakan kemurahannya kepada kita semua sampai pada saat ini sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Kamis 28 September 2023 melalui channel Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan Sebagai orang yang beriman, berpengharapan kepada Yesus Kristus sebelum memulai aktivitas kita dan rutinitas kita pada Pagi hari ini, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi suluh pedoman dalam langkah-langkah kita hari ini Namun sebelumnya, mari kita berdoa Bapak kekal, Bapak yang rahmani dalam kerajaan sorga Pada pagi hari ini, kami umatmu datang menghampiri kekudusanmu karena kami percaya bahwa engkaulah Tuhan dan engkaulah sumber pengharapan kami Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai rangkaian aktivitas kami di hari ini kami rindu untuk merenungkan membaca firmanmu Tolong kuasai dan mampukan kami Tuhan jauhkan segala halangan rintangan sehingga firmanmu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini boleh mengambil bagian dan bahkan menjadi terang menjadi pedoman dalam menjalani hari kami sepanjang hari ini bahkan di hari-hari mendatang kami Tuhan Berkatipulah hambamu Tuhan yang akan menjadi pelayanmu pada saat ini Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa Amin Firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Masmur pasal 42 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 Masmur pasal 42 ayat 7 sampai 12 Firman Tuhan demikian Jiwaku tertekan dalam diriku Sebab itu aku teringat kepadamu Dari tanah sungai Yordan dan pengunungan Hermon Dari gunung Mijjar Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deruh air terjunmu Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian Suatu doa kepada Allah kehidupanku Aku berkata kepada Allah gunung batuku Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku Lawanku mencelah aku Sambil berkata kepadaku sepanjang hari Dimana alamu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Demikian firman Tuhan Amin Firman Tuhan yang telah kita baca Pada saat ini Akan kita bawa dalam perenungan Dengan suatu tema yang berbunyi Jangan biarkan jiwamu tertekan Bapak ibu saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus Beberapa waktu terakhir ini Kita dihebohkan dengan meningkatnya kasus bunuh diri di Toraja Entah apa yang menyebabkan Namun Kesimpulan umum mengatakan bahwa Hal tersebut diakibatkan oleh depresi Orang yang mengalami depresi Sangat gampang membuat keputusan Sangat gampang membuat keputusan yang dapat mengatibatkan terjadinya tindakan fatal bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain Karena itu bapak ibu saudara Sangat penting memiliki sikap terbuka bagi orang lain Untuk dapat menolong menyelesaikan pergumulan yang dialami Dan yang terutama bagi kita adalah Memelihara hubungan kita dengan Tuhan Bapak ibu saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus Sikap pemasmur dalam menghadapi pergumulan menjadi peringatan bagi kita Bahwa apapun tekanan hidup yang dialami Ia tetap mengingat Tuhan Ia merasa terbuang dari hadapan Tuhan Terdapat dalam ayat 7 Bahkan ia merasa telah dilupakan oleh Tuhan Dalam ayat 10 Karena Para musuh-musuhnya Yaitu orang-orang kafir yang ada di sekitarnya Setiakan-akan dibiarkan Tuhan Terus mengejek dan mempertanyakan Keberadaan Tuhannya Berharap kepada Allah Itulah satu-satunya Yang diakini Untuk dapat memberi pertolongan Keyakinan itu muncul atas kesadaran imannya Mengingat bagaimana ketika Allah Dalam tindakannya menolong Melindungi Dan bahkan membela umatnya Dari ancaman musuh Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Dalam Yesus Kristus Dalam menghadapi tekanan Ataukah mungkin kita sedang putus asa Kita perlu sadari bahwa Pikiran kita sangat terbatas Dan tidak akan dapat Memberi jalan keluar Tanpa kuasa Tuhan Karena itu Sikap kita harus tetap berpengharapan Menanti dari Tuhan Apa yang tidak dapat kita usahakan Bagi diri kita sendiri Bapak, Ibu Tuhan tahu Apa yang terbaik bagi kita Kuasa Tuhan Lebih besar Dan bahkan berdaulat Atas perasaan kita Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Berjalanlah dalam iman Dan dia akan menolong kita Dalam mengatasi Setiap persoalan kehidupan Roh Kudus menolong kita Haleluya Amin Demikian perlindungan kita Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Dan firman Tuhan Yang telah kita dengarkan Kita akan masuk Dalam Doa syukur Pada Saat ini Mari kita berdoa Bapak kami dalam surga Terima kasih Atas kesempatan yang indah Yang Kutulah boleh anugerahkan Kepada kami Untuk Mendengarkan firmanmu Firmanmu Mengingatkan kepada kami Untuk tidak tertekan Dalam Menghadapi setiap Pergumulan kehidupan Yang diperadabkan Kepada kami Pemasmur telah memberikan Contoh kepada kami Untuk menyatakan Kebesaran Tuhan Bahwa Kuasa Tuhan Lebih besar Dan bahkan Berdaulat Atas perasaan kami Pemasmur juga Mengingatkan kepada kami Bahwa Tuhanlah Yang harus kami ingat Tuhanlah Yang lebih tahu Apa yang kami Perlukan Ketika kami Diperhadapkan Pada setiap Pergumulan kehidupan Bapak di surga Firman ini Biarlah menjadi Perlindungan kami Biarlah menjadi Mengambil bagian Dalam kehidupan kami Dalam setiap Tindakan kami Sehingga dapat menjadi Pedoman Dapat menjadi penuntun Dalam keberlanjutan Kehidupan kami Kedepannya Tuhan Bapak di surga Kami juga Mendoakan Seluruh Keberadaan Umatmu Engkau Tuhan Yang tahu Keberadaan mereka Masing-masing Engkau yang akan Memberikan apa Yang mereka perlukan Dalam Setiap Kehidupannya Yang dalam Kelemahan Engkau Kuatkan Yang dalam Sakit penyakit Engkau yang akan menjadi Perawatnya Tuhan menjadi Dokternya Sehingga Kelak akan menjadi Sembuh dari Penyakitnya Dan memuji Memuliakan Namamu Tuhan Yang bersedih Yang berduka Engkau Hibur Karena Sejatinya Engkau lah Hibur Sejati kami Tuhan Anak-anak kami Kiranya Engkau Memberkati mereka Sehingga Dalam Pendidikannya Mereka Senantiasa Diberi hikmat Diberi Kecerdasan Sehingga Kelak Mereka akan Mencapai Juga Cita-citanya Demikian pun Tuhan Anak-anak kasih kami Yang masih dalam Pertumbuhan Perkembangan Engkau Berkati Sehingga Semuanya Boleh bertumbuh Berkembang Menuju Arah Kebenaran Tuhan Ini Doa Permohonan Kami Tuhan Engkau Juga Yang Memberkati Seluruh Majelis Gerejamu Jemaat Betlehem Tarakan Bapak Pendeta Dalam Keluarganya Dalam Setiap Pelayanannya Tuhan Engkau Berkati Beliau Sehingga Boleh Melaksanakan Tugas Pelayanannya Dengan Baik Seturut Kendakmu Dan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Juga Bapak Di Sorgah Ini Doa Permohonan Kami Kami Sampaikan Di dalam Kasih Anak Yesus Kristus Sang Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Sampai 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 Terima kasih.